Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Iza Iswara Mundofir Putri, Guru SMP Negeri 1 Beringin Di kurikulum Merdeka, ada kegiatan intrakurikuler Salah satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat 7 tema Salah satu diantaranya adalah tema gaya hidup berkelanjutan Dalam tema ini saya akan melaksanakan kegiatan pengolahan sampah anorganik menjadi ekobrik Karakter yang dimunculkan dalam kegiatan ini adalah Karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Karakter yang kedua adalah karakter mandiri Selamat menyaksikan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kelas Tuhan Manci Habibu Ya, bisa kita lakukan yang sempat untuk sosialisasi proyek Oke, di depan kita akan melaksanakan proyek beda hidup berkelanjutan Nah, kegiatannya di depan kita akan membuat Ada yang tahu ini apa? Ekobrik Betul Nah, di depan kita akan membuat seperti ini Kita akan membuat ekobrik Lalu alat dan bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama botol yang kekurangnya Dalam proyek P5 Gaya hidup berkelanjutan Pembuatan ekobrik Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah Yang bernama botol aqua mineral yang berukuran 600 ml Yang kedua tongkat atau tusuk Yang ketiga plastik yang sudah dipotong kecil-kecil Bisa plastik bungkus makanan, plastik bungkus kopi, dan plastik-plastik lainnya Dihindari menggunakan plastik kresek Kenapa? Karena plastik kresek Atau plastik kresek yang kalian gunakan itu Tidak ada volumenya Tidak membuat ekobrik menjadi beras Kemudian Ada kunting Kemudian yang ketiga Wajib membawa gunting Pertama-tama Yang dilakukan adalah Memotong kecil-kecil terlebih dahulu Sampah plastik yang telah kalian kumpulkan Langkah-langkahnya Yang pertama adalah Gunting terlebih dahulu Plastik yang sudah dikumpulkan Menjadi potongan-potongan kecil Botol menjadi semakin pahdan Dengan adanya sampah plastik yang dimasukkan Langkah yang kedua adalah Memasukkan potongan-potongan plastik tersebut Kedalam botol aqua mineral Yang sudah disediakan Dalam proses memasukkan Potongan plastik dapat menggunakan alat bantu corong Jangan menunggu sampah plastik Sampai penuh Baru ditekan Tidak Tapi Ditekan dulu Sampai Bagian bawah ini Betul-betul padat dan kuat Baru dimasukkan lagi Sampah plastiknya Sedikit demi sedikit Setelah itu Masukkan Plastik Kedalam botol Kemudian Ditekan Menggunakan tongkat Baru dimasukkan lagi Sampai setengah botol Dipadatkan lagi Sampai penuh Penasaran sama kegiatan kita kali ini Yuk ikuti terus yuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!